Beralih ke kabar seputar politik pemirsa, Muhammad Fawait alias Gus Fawait menyatakan akan segera menjalankan tugas dari masing-masing partai politik kepadanya sebagai bakal calon Bupati Jember. Hal itu dilakukan usai anggota DPRD Jawa Timur tersebut mengantongi delapan surat tugas dari delapan parpol parlemen dalam langkahnya menuju kontestasi Pilkada 2024. Hal itu disampaikan oleh Gus Fawait saat menghadiri konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau PAN di salah satu hotel kecamatan Kaliwates Minggu Sore. Ia menyatakan bakal segera menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh delapan parpol parlemen yakni Gerindra sebagai Partai Pengusung, Nasdem, PKB, PKS, PAN, P3, Golkar, dan PDI Perjuangan mulai pekan ini mengingat masa pendaftaran bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Jember periode selanjutnya ke Komisi Pemilihan Umum semakin dekat. Tugas-tugas yang dimandatkan kepadanya sebagai bakal calon Bupati Jember antara lain untuk melakukan konsolidasi, membentuk koalisi, serta mencari bakal calon Wakil Bupati Pendamping. Selain itu, anggota DPRD Jawa Timur tersebut juga menyebut bahwa dinamika menuju kontestasi pilkada 2024 mendatang semakin menarik, mengingat ada sejumlah parpol yang memberikan surat tugas kepada lebih dari satu nama bakal calon. Tapi saya bahagia, saya bangga dengan dinamika yang terjadi di akhir-akhir ini. Inilah pesta demokrasi. Pesta harus bahagia. Pesta harus rapi seperti ini. Kalau tidak ada yang ganda-ganda, saya pikir tidak akan rapi. Karena ada yang ganda, maka rapi, suasana hidup. Dan bagi saya sebagai aktivis, saya sebagai antar partai politik, dinamika sepertinya hal-hal yang ngubrah dan wajah. Tidak ada yang perlu kita kaginkan. Atau ini-ini surprise juga. Biasa aja tuh. Menurut saya biasa aja, jadi biasa. Ini hal-hal yang sudah biasa. Ada dua partai yang memberikan surat tugas untuk beberapa orang. Saya pikir itu biasa dan harus kita hormati. Dan poin yang paling penting, atau P3, poin-poin adalah yang paling penting, yang paling krusial, ada batas waktu. Tanggal 31. Dan di situ ada poin-poin adalah untuk membentuk koalisi. Dan insya Allah yang diberi surat tugas oleh P3 yang paling siap adalah Muhammad Fawait. Sementara Abdussalam, Ketua DPD Panjumber, mengaku bangga, pihaknya dapat bergabung dalam koalisi besar parpal pengusung Gus Fawait dan menyerahkan keputusan nama bakal calon wakil bupati kepada Bacabu bersangkutan. Hari ini bukti bahwasannya Gus Fawait sudah melaksanakan tugas bagian daripada surat tugas itu yang belum enggak, itu adalah mengkonsolidasi masing-masing pantai. Jadi, kita benar-benar bangga nanti ke depan kita ini akan benar-benar menemukan sosok yang dihidang-hidangkan oleh para politisi di Jutera, khususnya pantai politik Jutera. pantai politik itu benar-benar ingin melahirkan kemarin itu nanti bupati maupun bakil bupatinya ke depan itu. Kalau gak bupatinya, ya bakil bupatinya itu harus ada dari kader pantai politik. Nah, kebetulan beliau ini lekat sudah. Meski terjadi potensi perebutan rekomendasi parpal, Gus Fawait optimis mampu maju dan memenangkan Pilkada Jumper 2024 mendatang sebagai kader asli partai politik. Dari Kaliwates, Vicky Mardika menggabarkan untuk KCTV. 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 KCTV.